Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 17. Yesus tampak bersama Musa dan Elia. Enam hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Jakobus, dan Yohanes, saudara Jakobus, pergi ke gunung yang tinggi. Hanya mereka yang ada di sana. Ia berubah di depan mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bercahaya. Tiba-tiba mereka melihat Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Petrus berkata kepadanya, Tuhan, kami merasa senang ada di tempat ini. Kalau engkau mau, aku akan mendirikan tiga kemah di sini. Satu untukmu, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Sementara Petrus sedang berbicara, awan yang sangat terang menyelubungi mereka. Dari dalam awan itu terdengar suara yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi. Aku berkenan padanya. Taatilah dia. Ketika murid-muridnya mendengar suara itu, mereka sangat takut sehingga jatuh ke tanah. Ia datang kepada mereka dan menjamahnya. Ia berkata, Berdirilah dan jangan takut. Ketika mereka membuka matanya, Hanya Yesus seorang diri yang dilihatnya. Ia dan murid-muridnya turun dari gunung itu. Katanya kepada mereka, Jangan ceritakan kepada siapapun yang kamu lihat di atas gunung ini. Tunggulah sampai anak manusia bangkit dari kematian. Sesudah itu, kamu boleh menceritakannya kepada orang lain. Murid-murid itu bertanya kepadanya, Mengapa guru Taurat berkata bahwa Elia harus datang lebih dahulu? Jawab Yesus kepada mereka, Elia akan datang untuk memulihkan segala sesuatu. Aku berkata kepadamu bahwa Elia sudah datang. Orang tidak mengenalnya. Mereka memperlakukan segala sesuatu yang diinginkannya terhadap dia. Hal yang sama akan terjadi pada anak manusia. Mereka akan membuat anak manusia menderita. Kemudian, murid-murid mengerti bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis yang sesungguhnya adalah Elia. Yesus menyembuhkan seorang anak. Ketika mereka kembali kepada orang banyak, Seorang laki-laki datang padanya dan sujud di hadapannya. Orang itu mengatakan, Tuhan, kasihanilah anakku. Anakku sakit ayan dan sangat menderita. Anakku sering jatuh ke dalam api atau air. Aku sudah membawa anakku pada murid-muridmu. Tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Jawab Yesus, Kamu adalah orang yang tidak percaya dan sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal bersama kamu? Berapa lama aku akan bersabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Ia mengusir roh jahat keluar dari anak itu. Dan anak itu sembuh. Kemudian, murid-murid itu menemui Yesus secara tersendiri. Mereka mengatakan, Mengapa kami tidak dapat mengusirnya? Kata Yesus, Kamu tidak dapat mengusir roh-roh jahat itu keluar karena kamu kurang percaya. Sesungguhnya, Jika kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, Kamu dapat berkata kepada gunung itu, Pindahlah ke sana. Dan pastilah gunung itu pindah. Tidak ada sesuatu yang tidak dapat kamu lakukan. Tetapi roh jahat semacam itu hanya dapat diusir dengan doa dan puasa. Yesus membicarakan kematiannya. Ketika Yesus dan murid-muridnya berkumpul di Galilea, Katanya kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan dan diambil orang. Mereka membunuhnya. Tetapi pada hari ketiga, Anak manusia akan bangkit dari kematian. Murid-murid sangat sedih mendengar bahwa ia akan dibunuh. Ajaran Yesus tentang pajak Yesus dan murid-muridnya pergi ke Kapernaum. Di Kapernaum, Beberapa orang yang menagih pajak dua dirham Datang kepada Petrus dan berkata, Apakah guru mau membayar pajak dua dirham? Jawabnya, Ya. Petrus masuk ke rumah tempat Yesus ada. Sebelum dia sempat berbicara, Yesus berkata kepadanya, Menurut engkau, Dari siapa raja-raja di bumi ini memungut pajak? Apakah mereka mengumpulkannya dari anak-anaknya sendiri Atau dari orang lain? Petrus menjawab, Mereka mengumpulkannya dari orang lain. Yesus mengatakan, Jadi, Anak-anak raja tidak perlu membayar pajak. Kita tidak mau membuat para penagih pajak marah. Pergilah ke dana memancing ikan. Buka mulut ikan pertama yang engkau tangkap. Engkau akan menemukan uang empat dirham dalam mulut ikan itu. Berikan itu kepada penagih pajak. Itu cukup membayar pajakku dan pajakmu.